Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Popeye Jalanan Oke ya Mungkin sudah lama sekali saya tidak upload video Karena memang akhir-akhir ini Banyak kesibukan yang Mengganggu Bukan mengganggu sih Menunda pembuatan video yang akan saya buat ini Jadi ini masih seputar hidroponik Ini adalah tanaman Letus saya Yang sudah berumur 1 bulan 20 hari Yaitu sudah hampir Panen ya Tapi ini rencananya Mau akan saya panen Karena Kemungkinan dia ini tidak mau crop Jadi Saya panen mudah Agar daunnya tidak keras Ini kemungkinan agak crop Seperti ini Jadi ini saya prediksi gagal crop ya Karena memang dari kondisi fisiknya Itu tidak memungkinkan dia untuk crop Kalaupun dia mau crop itu Bakal Kecil ya Untuk yang Bisa diambil Jadi saya panen daunnya Kalian bisa lihat disini Daunnya itu tinggi Memang benar konsep bertanam itu harus sesuai jenis tanaman Dengan kondisi Atau cuaca yang ada di daerah kita masing-masing Contohnya seperti ini Ini adalah lettuce Head lettuce Jadi jenis ini adalah tanaman di dataran tinggi Dan ini saya tanam di dataran rendah Jadi ya Kalaupun ada yang berhasil Itu mungkin Tidak maksimal ya Semaksimal yang di dataran tinggi Jadi ini kalian bisa lihat Dari usia kecil sampai usia dewasa pun Sama Dia tidak mau crop Dan menunjukkan Gejala-gejala Kutilang ya Atau tinggi Apalagi ini ciwacanya Saat ini musim hujan Dan sering sekali mendung Seperti contohnya hari ini Sangat Mendung sekali ya Jadi seharian full dia mendung Sinar hanya ada Sore Itu pun cuma sebentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi disini akan saya coba lagi ya Untuk Satu kali tanam lagi Dengan tidak menggunakan Paret ya Jadi paretnya akan saya buka Dengan tujuan Apakah nanti bisa Crop ya Karena saya lihat Di ujung sebelah sini Nah tepat disini Dia bisa pendek dan bagus Tumpunya Nah Kalau seperti ini Kemungkinan besar Dia mau crop ya Jadi kalau Sama seperti Sada Grandrapid ya Kalau kutilang ya Kurang bagus Kalau ini Kalau seperti ini Ya bagus saya katakan Karena ini Setengah hari Bisa mendapatkan Sinar matahari Full Tanpa Paret ya Karena Paretnya pas di Tengah-tengah Lurus parlor Jadi dia setengah hari itu Mendapatkan Sinar matahari Full Nanti akan saya coba lagi Dengan tidak menggunakan Atap ya Apakah bisa crop Apa tidak Akan kita lihat Di Tanaman berikutnya Oke jadi ini Saya simpulkan Gagal Gagal crop ya Bukan gagal tumbuh Kalau tumbuhnya Sudah tumbuh Menurut saya juga Bagus Tapi gagal Gagal crop Jadi ini Seladanya Masih layak Dikonsumsi Cuma Tidak Gagal crop Saja Ini tepakan Saya Tanam lagi Karena Dilihat Disini Ada ciri-ciri Yang Bakal mau crop Ya Ini Mungkin Memang Ada faktor X Yang belum Terpecahkan Jadi Untuk kalian Yang Mau nanam Dan ada Masalah itu Semangat terus Menganalisa Apa kesalahan kalian Apa yang terlewatkan Dan harus Apa yang harus Anda lakukan Ditambah lagi Semangatnya Untuk belajar Media pembelajaran Sekarang Sangat banyak Sekali Di internet Ataupun Di grup-grup Whatsapp Sudah banyak Media pembelajaran Untuk Seputar Pertanian Hidroponik Atau Konfrensional Jadi Untuk selanjutnya Akan saya review Kolam yang Baru saya buat Kemarin Karena seminggu ini Saya tidak upload Mengerjakan Kolam Ya udah Pengerjaannya Butuh waktu Seminggu ya Karena memang Agak lumayan Besar Jadi Sampai jumpa Di video selanjutnya Semangat terus Untuk petani muda Indonesia Terus berkarya Terus semangat belajar Dan salam sukses Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax